Hai kawan, aku tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Gani Sang Guru Hana dan para bis kecil sedang berbicara di garasi bis. Guru satu hari? Iya, dia akan mengajar kelas TK untuk satu hari. Seharusnya aku tidak bisa karena pekerjaan. Jadi, salah satu dari kalian yang harus pergi. Apa yang kami lakukan di sana? Kalian akan berinteraksi dengan kendaraan lain dan menjelaskan tugas kalian pada mereka. Karena kita semua adalah bis, kau harus tunjukkan seperti apa kebiasaan kita. Sepertinya aku menyenangkan. Aku mau melakukannya. Harusnya aku, karena aku hebat dalam hal seperti ini. Tidak, kalian berdua tidak bisa karena harus bekerja. Tidak boleh membolos. Oh, Gani, bagaimana denganmu? Besok kau libur, kan? Ya, tapi aku tidak percaya diri. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Kau selalu bekerja keren. Ya, aku juga akan ikut denganmu. Jadi tidak usah cemas. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Gani. Kau pasti bisa, Gani. Itu harus dicoba. Baiklah, akan ku coba. Bagus. Terima kasih, Gani. Gani diberi tugas menjadi guru sehari untuk menggantikan Cito. Keesokan paginya, berbagai macam kendaraan berkumpul sebagai guru sehari. Ya, betul. Kau pasti hebat. Wah, tempat ini penuh dengan mobil-mobil. Bagus. Santai saja. Bersikap normal dan jadi dirimu sendiri. Baiklah. Hati-hati, ya. Baiklah. Itu mereka datang. Ada mobil polisi. Halo, anak-anak. Wah, keren sekali. Anak-anak, kendaraan layanan ini akan jadi guru kita untuk hari ini. Ucapkan salam semuanya. Hai. Lucu sekali. Hai. Halo, anak-anak. Aku akan datang lagi setelah selesai, ya. Baiklah, selamat tinggal. Nah, kita bisa mulai pelajaran? Ya. Kendaraan berat? Polko dan Max bertugas giliran pertama. Halo, anak-anak. Kami adalah kendaraan berat untuk membangun gedung. Kami akan menunjukkan apa tugas kami. Polko, kau sudah siap? Ayo kita mulai. Terima ini. Wow, hebat sekali. Giliranmu, Max. Baik. Wow. Mereka mengambil semua tanah itu dengan sky sky. Iya, pasti kuat sekali. Kami memang sangat kuat, bukan? Luar biasa. Aku juga ingin melakukan tugas yang sama. Sekarang waktunya bagi Pat dan Rocky untuk giliran kedua. Halo semuanya. Apa kalian semua sudah tahu apa tugas kami? Menangkap orang jahat. Kau menemukan rumah untuk kami. Kalian benar. Kami bantu semua kendaraan ikuti peraturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Baiklah, sekarang kita mulai, ya. Hei, Speedy. Ya? Itu pelanggaran. Ayo, Pat. Kita kejar. Hei, mobil merah berhenti. Oh, tidak. Itu polisi. Kau harus berhenti saat lampu merah. Berbahaya kalau jalan terus. Maafkan aku, Pak. Polisi itu menangkap orang jahat. Oh, polisinya keren. Kenapa kau harus berperan menjadi orang jahat di sini? Nah semuanya, ayo kita tepuk tangan untuk peragaan yang ditunjukkan oleh Speedy. Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Pat dan Rocky juga melakukan tugas yang luar biasa. Sekarang giliran Frank dan Alice. Kira-kira demonstrasi apa yang akan mereka peragakan. Oh, tidak. Ada kebakaran. Jangan khawatir ada kebakaran. Rasa kebitu. Kita perlu ambulan. Kita perlu ambulan. Di sinilah aku masuk. Masukkan pasien ke dalamnya. Baik. Dia sudah terikat, Alice. Baik, aku berangkat sekarang. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Alice ambulan ini membawa pasien yang sakit atau terluka ke rumah sakit. Gani, bagaimana naik tingku? Luar biasa. Ada apa? Apa kau sakit? Tidak. Aku hanya cemas. Mengenai apa? Tugasku tidak sepenting itu. Dan tidak sehebat mobil-mobil yang lain. Aku yakin anak-anak pasti kecewa. Gani, kau benar-benar berpikir begitu. Aku yakin semua yang kita lakukan diperlukan dan menarik semua orang. Dari truk damkar, kendaraan berat, mobil polisi, dan termasuk kau juga, Gani. Kita semua sama pentingnya. Dan kau selalu membuatku terkesan karena kau selalu bekerja keras. Aku suka. Terima kasih, Hana. Jadi ingatlah untuk tetap merasa bangga. Aku percaya padamu. Percaya-percaya padamu, Gani. Tertawa itu selalu bagus. Iya, aku merasa bersemangat dan terdorong. Dan semua berkat kau. Bagus. Semoga berhasil, Gani. Semuanya, Gani akan menunjukkan apa yang dilakukan bis. Perhatikan baik-baik. Baik. Gani, kau sudah siap? Ya. Hati-hati. Seperti ini. Selamat datang. Hai, bis kecil. Aku harus turun di halte berikutnya. Oke. Kita berangkat sekarang. Hah? Memangnya ada apa di halte berikutnya? Bis tidak menyenangkan. Membosankan. Oh, tidak. Bagaimana ini? Anak-anak terlihat kecewa. Oh, Gani. Haltanya terlewat. Oh, iya. Apa yang harus kulakukan? Apa harus mundur? Gani, mundur di halte itu berbahaya. Kau tidak apa-apa, Hana. Aku baik-baik saja. Apa kau bisa buka pintunya? Oh, iya. Oh, Gani. Oh, tidak. Ada yang salah. Kenapa? Dia sangat membosankan. Itu kan sama sekali tidak sulit. Iya, bagaimana ini? Apa yang dilakukannya? Iya, dia tuh membosankan. Apa yang dilakukan? Hei, Gani. Ah, tidak. Apa yang harus dilakukan? Apa itu? Bu, 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 Jani. Anak-anak? Bu, Jani. Ya ampun, anak-anak akan kebasahan. Oh, bagaimana ini? Aku percaya semua yang kita lakukan diperlukan dan yang terbaik bagi semuanya. Hah? Iya, itu. Ini tidak bagus. Hai, Hana. Ya? Aku akan antar anak-anak ke sekolah. Ya, itu bagus. Bagus. Cepatlah, sebelum kalian kebasahan. Oh, hai, Gani. Anak-anak, ayo naik. Ayo, Pak. Aku akan mengantar kalian ke sekolah. Terima kasih, Gani. Ayo, Gani. Pegangan, kita akan berangkat sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hujan turun dengan lebat. Aku tidak bisa lihat ke depan. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Nah, sudah. Jangan takut, ya. Kita akan segera tiba di sekolah, anak-anak. Ayo, Pak. Syukurlah, hujan mulai reda. Kita sudah sampai. Terima kasih, Gani. Kau pasti lelah. Oh, tidak. Tidak, Pak. Inilah tugas yang paling aku bisa. Gani. Terima kasih. Aku rasa bisa ada yang paling hebat. Aku juga, aku juga. Terima kasih. Lihat, ada pelangi. Wah, pelangi-pelangi sekali. Wow. Hei, Hana. Hah? Kau tahu, aku senang sekali aku bisa dibis. Benarkah? Pelanginya berwarna wangi. Iya, benar. Setelah menjadi guru sehari, Gani sangat bangga pada dirinya sendiri karena menjadi sebuah bis. Jangan lupa.